Saudara, jika Anda pergi ke tempat wisata, pasti Anda tidak akan lupa untuk memotret monumen indah dengan kamera yang ada di ponsel pintar Anda. Tapi, kecanggihan teknologi seperti ini, ini ternyata membuat jasa foto keliling di tempat wisata ini semakin kurang diminati oleh wisatawan. Ya, hal inilah yang terjadi pada seorang jasa foto keliling di sebuah lokasi wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Namanya Murodin. Setiap hari, ia tak mengenal Allah berkeliling pantai pelabuhan Ratu untuk menawarkan jasa foto keliling kepada para wisatawan. Namun, seiring perkembangan zaman, teknologi sudah semakin canggih dan memotret momen-momen wisata bisa dengan mudah dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar. Jasa Murodin kini sudah mulai sedikit peminatnya. 35 tahun sudah, Murodin menekuni profesi ini demi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dahulu, dalam sehari, ia bisa menghabiskan tiga set kertas foto yang satu setnya berisi 54 lembar. Namun kini, satu set pun tidak habis, hanya sekitar 30 persen yang mampu ia jual. Harga jasanya pun ia turunkan. Jika sebelumnya diberi harga 25 ribu rupiah, kini menjadi 15 ribu rupiah. Sedangkan, penghasilannya kini hanya sekitar 50 ribu hingga 100 ribu rupiah. Itu pun tergantung banyaknya pengunjung. Apa yang menjadi pendorong Bapak bisa bertahan jadi jasa foto ini, Pak? Kalau saya mungkin ya, mungkin saya itu karena sudah hidup di foto gitu, walaupun pemasukan sedikit tetap hanya saya jalani. Tapi sekarang pemasukannya seperti apa, Pak? Murah, berkurang berarti? Berkurang banyak, 30 persen. Apa sih, Pak, faktor yang berkurang itu sebenarnya? Berkurang karena sekarang banyak wisata, semua megang headphone ya, HP. HP itu kendalanya. Kendalanya nomor satu, ya kedua-duanya mungkin kemajuan jalan karena sekarang kan banyak yang canggih. Murodin adalah salah satu contoh dari sekian banyak jasa foto keliling yang bertahan di era digital seperti saat ini. Namun, hal ini tidak membuatnya kemudian menyerah begitu saja karena dari profesi inilah, Murodin bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan terutama menyekolahkan anak-anaknya.